Intro Welcome back guys, kembali bersama gue SB disini Dan kali ini kita akan melanjutkan gameplay kita bermain Resident Evil keempat remake ya guys ya Dan sekarang kita akan mengejar Ashley yang telah diculik oleh si Krauser Di sebuah pulau terpencil yang banyak sekali para gangster-gangster Atau bisa kalian bilang bajak laut ya guys ya Soalnya dia mirip bajak laut guys Dan Itu jatuh sendiri guys Itunya jatuh sendiri Oke sebentar guys, karena ini mungkin settingan gue ada yang kerubah ya Makanya fps gue drop, gue bakal setting dulu sebentar Oke guys, gue gak tau kenapa Cuma emang gameplaynya ini fpsnya kayak ngecap gitu ya guys ya di 60 Nanti kita bakal otak-atik lagi nantinya abis gue record video ini Tapi kita lanjutin dulu gameplaynya guys Kita sekarang itu mau ngumpulin banyak spinel untuk beli treasure map ya guys ya yang gue inget Nah tapi kita gak tau nih Wits, dateng guys Tadinya gue pertama mau assassinate dia loh Cuma ini kita biarin aja ya Tunggu dia meledak guys Kena bom dia sendiri Dia gak belajar ya guys ya Kita baru main langsung kita diribetin sama makhluk-makhluk ini guys Nah semulanya kita dikejar Sip Kita ambil dulu gunpowder item dulu Gue udah tembak dia cuma tadi Radha gak mempun guys Dia kayak gak berasa gitu loh guys pas kita nembak dia Kecuali kalau misalnya kita nembak kepala ya Ini mati gak? Oh mati ternyata dia gak berubah guys Gak langsung berubah kayak biasa ya Oke kita lanjut lagi Mungkin disini gue harus nyari sesuatu Gue udah agak lupa sih guys Soalnya ini gue udah gak main game ini beberapa lama ya Oh ini teka Oh kita nyalain elevatornya guys Biar elevatornya kebuka Biar kita bisa turun ke bawah ya harusnya ya Atau gak naik ke atas sih Gue kurang tau sih Tapi mungkin kalau misalnya laboratory itu biasanya di bawah guys Kita sekalian mau cari laboratory di tempat ini ya Oh bukan ini bukan elevator Never mind Kita lanjutkan lagi gameplaynya Dan gue berharap Oh 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 cutscene cutscene Ternyata Ashley ditangkap disana guys Ayo Ashley bangun Dan dia pingsan ya guys ya Dengan Jaketnya terdibuka guys Oh oh Kemana kah jaket Ashley berada Haruslah kita cari jaketnya Oh oh dateng guys Dateng dateng kayak gini Ada si Itu ya guys ya Ada si papa pig Di depan Ini dia bakal berhenti disana Atau dia patrol guys Kalau misalnya patrol Gue mau nunggu dulu sih sementara Tapi kayaknya dia bakal Dia bakal stay disana guys Jadi mungkin kita bisa assassinate yang belakang Wets Gak jadi Wah ketahuan langsung Never mind Gak jadi assassinate Kalau misalnya begini Bom 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 Tujuh Tujuh guys Nomor tujuh Present for you Mental juga dia Oh oh Mantep dah Tewas kita guys Bentar lagi Ini bisa dibilang Yang satu itu Sengaja ditempatin Untuk ngestun ya guys ya Dan satu lagi Itu untuk yang Masukin damage gede Nah tapi masalahnya ini Oh oh Weh Wow Dia muter-muter Empat kali Lima Lima kali guys Lima kali Nice Kita masih bisa tendang dia lagi Dan dia Oh oh Kita juga udah gak ada flashbang ya guys ya Mungkinkah kita bisa naik ke atas dulu Gue berharapnya Nah Gue berharapnya bisa Padahal emang beneran bisa guys Nah sekarang ini Masalahnya kita Turun lagi Biarin guys Kita turun lagi Aduh Mantep Sip Tendang Mantep Dia mati Sengaja yang satu mati guys ya Yang bikin ribet ini Kalau misalnya dia udah mati Kita tinggal Bikin dia ini Kena stun Weh Hampir kena Sip Terus kita tendang-tendang terus guys Biar dia cepet mati ya Kalau misalnya kita tembak Pake Senjata Dia itu Emang bisa mati Cuma lama guys Matinya Dan Gue juga tadi sebenernya Bisa pake ini ya Pistol magnum kita yang baru guys Killer namanya Oke Sekarang jalan kita selanjutnya adalah Gak bisa dibuka Kita butuh kunci ya Kayak biasa Dan Si Ashley sebenernya ada di cell ini guys Tapi kayaknya kita butuh sebuah keycard guys Kayaknya sih 3 keycard ya guys Soalnya di temboknya itu ada 3 Tipe kunci Kita harus nyari Mungkin Mungkin Keycard nya ini Bukan berada Kita nyari sih guys Kita mesti Bener-bener Nyari Orang Atau gak zombie Yang pegang keycard nya itu Langsung guys Hajar Eh Bisa kita Gebuk Sip Meningsoy Dolar kuning Tinggal ya Urusin yang ini juga nih Dan T Gunpowder Gunpowder yang kita dapetin juga Gue bakal pake Untuk Ini ya guys ya Oh Ini mesti tembak kaki guys Soalnya Kepalanya ada itu Wits If it Gagal tembakan kita dari tadi Nice Sip Meningsoy Kepalanya ada armor ya guys ya Helm yang untuk ngelas Dateng lagi dong Oke Gue bakal pake Sand Machine Gun aja Soalnya pelurunya masih banyak Dan kita belum jadi-jadi ya guys ya Untuk beli stoknya TMP guys Moh Ngindar dia Sip Nice Meningsoy Ah Berubah itu mah Ada suaranya guys Ada suaranya Kita bakal Tap-tap aja Sekalian hemat peluru Sekaligus Bikin dia Mati dengan cepat ya guys ya Karena kita Dia kan cuma sendiri Jadi kita Karena itu gampang banget Terus disini ada item Gak ada ya Ini utilities guys Utilities itu Kayak Tempat barang-barang Hal-hal biasa Disimpan dan Ada granite Di sebuah Chess yang menarik ya Yang warna putih guys Seharusnya isinya banyak sih guys Granite-nya Cuma disini disimpannya Cuma satu Karena ini tipikal game Ruangan baru ya guys ya Gue suka banget Gue bakal suka banget sih guys Kalau misalnya Item-item itu bukan dari Kaleng-kaleng yang bisa Kita hancurin ya Melainkan dari locker Begini guys Setiap kita Ada ngeliat locker Kita bisa ngebuka Lockernya untuk Nyari item-item ya guys Itu pasti menarik sih Oke Kita lanjutin lagi Tapi gamenya Ini kita Pergi ke suatu tempat ya Yang Dari tadi ini Gue juga penasaran guys Kosong kayaknya ya Cuma ada Chess-chess Begini guys Yang itemnya Isinya kecil Waduh Kaget gue Wah Astaga Astaga Dia Bukannya jaga Tempat ini dengan baik Dia malah masuk Ke mesin ini ya guys Mesin pemanas Kita bisa masuk juga Gak sih Oh gak bisa guys Coba bisa depan sini doang Mungkin Zombie Orangnya itu guys Dimasukin sama si Trader ya guys ya Entah kenapa Trader ini Jago banget bisa masukin orang Kayak gitu Oke Kita ini Pertama repair dulu Pisau kita Soalnya kita butuh pisau Sama armor ya Setiap kali kita lihat Trader kita harus Apa namanya Repair dua itu guys Soalnya itu yang paling penting sih Menurut gue ya Oke Ini kita langsung masukin aja Velvet Terus ini Tiga Treasure kita Udah kita masukin sama ini Velvet lagi guys Bukan cuma satu ya Ternyata velvetnya Jadi kita udah harus Taruh terus Nah untuk spinner Kita belum bisa Beli apa-apa guys Gue mau ini dulu loh Treasure map guys Soalnya di Pas kalau kita dapet Treasure ini Kita bisa tau di Tempat ini itu Ada banyak hal apa guys Gitu loh Nah Sebelum itu Gue masukin ini dulu guys Inlay gemstone nya Kalau misalnya Mereka ini kan Nah Kita pake yang ini ya guys ya Yang rada mahal Kita taruh disini Terus nanti Tinggal nyari Tiga gemstone Yang warna-warni Ini loh Sama gue mau liat Dia jual apa lagi sih Untuk resource Kayaknya gue bakal beli ini ya Untuk sementara ya guys ya Resource S Yang small Untuk handgun guys Karena handgun kita Amonya udah tinggal dikit Jadi gue mau crafting handgun aja Nah Kalau gini kan udah rada enak nih guys Amo kita udah rada banyak ya Untuk di handgun Jadi kita bakal pake handgun lagi Sepertinya ya Karena nanti Untuk lawan boss Gue bakal pake TMP dan lainnya guys Atau enggak lawan Mini monster ya Dan ini butuh Kickart lagi guys Tapi yang ini butuh Security nya tingkat 2 Mungkin ya itu Kita belum bisa kesana dulu Jadi kita bakal jalan kesini Untuk sementara Sama gue gak melewatkan sesuatu kan ya Dan tempatnya ini Sepertinya sepi sekali guys Dari tadi Gue penasaran disini ada apa Disini ada freezer Sama diseksi guys Ruangan diseksi Diseksi itu ruangan tempat pemotongan guys Kalau misalnya di laboratori ya Kayaknya gue bakal masuk ke ruangan freezer dulu guys Karena di ruangan freezer ini Tempatnya ini kecil guys Kita tinggal jalan aja Tinggal lewatin Cuma Tetep butuh keycard ya guys ya Kita butuh keycard Jadi kita bakal fokus Untuk pergi kesini Jadi ada keycard Security Ada suara guys Menarik Suara Oh gelap Oh untung kita ada center ya Leon gue gak tau Bahwa center segede itu Monster tipe baru Guys Monster tipe baru guys Menarik Ini gak bisa keluar Ini apa Kita mesti nyalain ini ya guys ya Kayaknya powernya dulu Kalau mau Nyalain komputer itu Wah Kok jadi iri begini guys Oke gue bakal pake handgun aja dulu ya By the way dari kita udah low Nanti gue bakal heal pake yang ini ya guys ya Mixer green red and yellow Kalau misalnya kita udah Kena damage sekali lagi Baru gue bakal heal Dan tadi Aduh 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 Salah tembak Salah tembak guys Sorry 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 Ketekan Oh ada ventilasi juga Kemungkinan dia bisa masuk lewat ventilasi Dia tadi lewat sini guys Dia tadi lewat sini guys Cuma ilang Dia kayaknya bener guys Lewat ventilasi Nah ini dia Oke kita baca dulu guys Mungkin penting ya Keycard Apa namanya Keycard application Level 1 Itu di ruang Di section guys Overwide card Level 2 itu Mesti diamanin bagian freezer Di mesinnya guys Oh yang tadi Terus yang ketiga itu Di incubation lab ya Laboratory Please ask For the supervisor permission To access the machine Oke Jadi kita udah tau ya Get to the level 3 card Kita harus nyalain dulu ini Nice Kita harus nyalain Lampunya dulu guys Apa namanya Listriknya ya Terus kita harus tekan Tombol itu kayaknya guys Cuma Gue takutnya disini Ada monster Tipe baru guys Yang datang Dan akan menyerang kita ya Oke Ini kalau misalnya gue buka Itu kita bisa langsung Tembusannya ke tempat Kita berada tadi guys Cuma Wah ini jadi Vibes Resident Evil Asli nih guys Menarik Center Lian Nice Oh Tempat yang lainnya Ini jadi mati lampu ya Terus kita kalau mau turun Tinggal turun Nah berarti kita beneran Harus masuk ke tempat Freezer Dissection Sama Overwide Terminal Oke Berarti nanti kita bakal balik lagi ya Ini kita butuh Keycard-keycardnya dulu Untuk keycard level 1 Itu ada di bagian Dissection guys Jadi kita bakal Ikutin aja dulu Jalan ceritanya Kita bakal masuk ke tempat Dissection ini Weh Kaget Gue pintunya otomatis Ternyata guys Gue pikir Kenapa Ruangan ini aman Gak ada apa-apa Aduh kok gue jadi Was-was ya guys ya Terus ada ruangan Apalagi Ada 2 ruangan lagi ya guys Disini Oke Nah ini Oh ada zombie ya Zombie Monsternya di dalam guys Disini Disini Tuh Dia tiduran ya guys ya Mungkin pas kita Nyalain ini Dia bakal Kebuka guys Oh puzzle kah Puzzle guys Kita kelarin puzzle dulu Oke Hmm Insufficient power Calibration required Begini kah Terus nanti Untuk yang Ini apa Jalanin powernya Gue bakal kayak gini Terus yang ini Udah guys Ini powernya udah bener Cuma kalau misalnya Kita nyalain ini kan Power level 1 Level 2 nya juga on Terus ke level 3 Nah Eh Level 3 udah masuk ya guys Ya powernya ya Berarti bener juga dong Kalau bener Kita langsung ke power Terus kita nyalain System restore Udah balik guys sistemnya Dan kita akan melawan Monsternya ini Kayaknya ya Oh enggak Yang bagian atas dulu guys Ini apa by the way Power control Level Okay Kita udah buka itu Terus ini keycard ya Ini apa Keycard level 1 Oke Jadi Oh ini cara Parasit-parasit pertama ini Nginfeksi Makhluk-makhluknya guys Eh apa Manusia-manusia yang lain Biar jadi monster Nah ini apa nih Regenerator guys Regenerator ya Disini tulisnya Jadi Jadi Regenerator ini Unless all the parasites Residing within the organism Are completely destroyed Its tissue Can regenerate Indefinitely Oke Jadi Cara ngancurnya itu Kita butuh Biosensor scope guys Yang bisa ngedetect Tingkat Panas Yang ada di dalam Buduh Eh Buduh lagi Tubuh Astaga buduh Tubuh Regenerator ya guys ya Jadi katanya Disini dibuat oleh Dr. Frankenstein guys Oke The subject Went wild And escaped From the cryogenic Tank I was a real fool Oh Jadi mereka ini Meneliti si Regenerator ini Ngebuat Regenerator Cuma Ada satu Regenerator yang kabur Dari tempat Penyimpanannya guys Level 1 Keycard Nice Kita udah dapet guys Tapi ini kenapa nih Ini dia guys Experiment Ya Wow Buka Inventory Heal 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 Kayaknya Ya Gue bakal pake ini guys ya Dia gak bisa mati dulu ya guys ya Wow Guys Dia masih bisa nyerang kita Kabur Kabur Misi Astaga Misi Terus gue gak bisa masuk sana Oh bisa guys Kita bisa masuk sana Cuma Enggak 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 Kita bakal fokus ke misi kita dulu guys Semoganya dia gak Enggak Tahu Sama gak bisa ngejar kita Sampai ke tempat ini ya guys ya Oh bisa dong Oke kita harus cepet guys Kita sambil kejar-kejaran Waktu guys ini ya Pake Keycard Level 1 ya guys ya Aduh Mesti nyalain powernya lagi guys Tiap kali kita selesain ini misinya Berarti tiap kali kita selesain Kita harus Turn on powernya lagi ya Di ruangan ini guys Nah Jadi yang itu bakal mati Terus yang itu nyala Terus yang bagian freezer Bakal nyala guys Nah dia ada di sebelah kanan tadi ya Kita bisa denger dia tadi ada di sebelah kanan guys Jadi kita disini aman Jangan lupa Kita nyalain juga ini Sip Kita harus segera nyari Keycard level 2 nya guys Ada dimana ya Ini dia Masukin Oh kita upgrade guys Keycard nya Keycard nya jadi level 2 nanti Kita harus nunggu ya Ngeprogress Dan disini ada Satu regenerator lagi Yang gua Gimana cara lawan Sheesh Nice Lari Wey Disini ada item Ada guys Ada guys Ada item Wey Ada 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 Aus 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 Dia bisa Regenerator lagi Cuma Oke aman guys Aman aman Udah 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 Ambil 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 Kickcard level 2 Dapet Sip Aduh Kena lagi dong Gimana cara kita lawan ya guys Kalau misalnya kita gak bisa matiin Dan kita gak punya scope nya ya guys ya Bisa gak sih Ini gua atur dulu Sebentar Ini kalau misalnya kita pakai ini Dia gak bakal nyerang kita ya guys ya Atau gimana nih Kayaknya dia gak bakal nyerang kita deh Soalnya gua gak diserang guys Dari tadi ya Jadi ini kita bisa rada nyantai aja Maininnya Oh ini kita pindahin Masukin Ke bagian Oh ini tiap ini harus nyala guys Kayaknya ya Berarti Ini kan begini Nah kita begini Terus ini masuk Ini bikin Aktifin power ke level 3 Terus level 4 Nanti terima power nya Nah tapi untuk ke Bagian akhirnya Kita gak bisa nyambungin power guys Ini yang menjadi masalah ya Oh ini ini udah nih Tapi ada satu power yang gak nyala guys Gimana nih Atau mungkin Nah ini dia yang bener Semua power nya udah nyala ya guys Ya circuit nya ya Jadi ini Udah Restored power Eh Sistem restored Jadi kita harus nyalain level 4 nya lagi guys Di bagian luar harusnya Eh enggak 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 Waduh Maaf ya Tapi kamu Mending Kaki 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 Jatoh Kaki jatoh Please Wuh Kita menemukan MP5 guys Sebuah type Submachine gun yang baru ya Dan ini si Dia Bisa gak sih Gue lock dia disini guys Ada 2 ya sekarang Oke Jadi kita tadi Ke diseksi Sekarang kita harus pergi ke Harusnya sih ya Kita masuk ke level 2 guys Sini Cuma untuk masuk level 2 Haruskah kita langsung jalan aja Ke level 2 Ada disini Bener kan Bener kan Bener guys Bener guys Kita harus lewat sini Terus kita biarin dulu Semoga ya dia gak ngejar kita Dengan sangat cepat Nice Kita bisa aktifin ya guys Disini kita harus upgrade Barang kita itu Ke level 3 guys Tapi gue disini Oh sistem Sistem persenjataan guys Katanya ya Apa nih Apa nih Aduh Please Please Sistem Iya sistem apa Apaan sih Oh ada zombie nya Aduh Padahal gue lagi dikejar Kejar lagi tadi Di atas gue juga dikejar lagi nih Oh enggak guys Enggak ya Jadi aman Oke kita bakal pakai Submachine gun aja dulu Nah untuk nembak Para zombie-zombie nya Ini ya guys ya Nice Dia jatuh Kita bisa tendang Dia langsung Mati gak Belum guys Belum mati Oke mati Mati Untuk regeneratornya Dia gak ngejar kita ya guys ya Kayaknya dia gak bisa Buka pintu guys Kalau misalnya pintunya Gak otomatis sih Menurut gue Oke Rifle ammo Kita dapet Waduh Ini dia yang dimasuk Cryostatis ya guys ya Incubation lab Dan kita harus Masuk ke dalamnya Untuk Apa Nge-upgrade Level 2 kita ini Menjadi level 3 Kuncinya Keycard nya guys Nah untuk keluar dari sini juga Butuh level 3 Dan MP5 ini sendiri Oh damage nya itu 0,80 Kalau misalnya ini Examine 1,10 Dan mungkin ini Bakal gue jual ya guys ya TMP kayaknya gak bakal kita Pakai lagi Karena kita telah mendapatkan Medium size Sama Shingen guys Yang Dia bisa ditaruhin Skop ya Katanya ya Dan dia Damage nya juga Harusnya lebih gede Daripada TMP guys Jadi Nanti kita bakal ganti guys Kita bakal jual TMP kita Jadi TMP kita ini Ammon nya bakal kita Abisin dulu Yang di clip nya guys Yang udah kita pasang Baru nanti kita bakal ganti ya Kita punya hand grenade Disini Dan juga Oh 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 Ada ini guys Ada Ammon Dan juga Red Herb guys ya Ternyata dari Kaca-kaca ini Yang bisa kita pecahin guys Dan gue takutnya guys Kalau misalnya gue Salah-salah tembak Ini nanti Regenerator nya keluar Semua Gimana ini Dan kenapa Mereka mau bikin Regenerator ini ya guys Kalau misalnya itu Menghancurkan Mereka sendiri Ini apa Escape Test Subject During a recent outrage Test Subject Walk from Ini Iya Oke Jadi kita dikasih Biosensor scope guys Yang mungkin Kita sengaja dikasih Scope ini Yaitu Gunanya Untuk kita pake Sama Ini ya guys Mungkin ya Sama machine gun ini guys Mungkin Mungkin Oke kita dapet Biosensor scope Dan apa ini Oh ini Compatible weapon guys Berarti ini bisa Ditempelin sama Ini kan Pak Biosensor scope guys Tentu saja Oke berarti Untuk sementara Dan untuk selamanya Untuk sementara Dan untuk selamanya Kita bakal ganti Senjata kita dulu Pake ini Sip Jadi secondary weapon Kita itu ada ini ya guys Dan kita bisa tembak Para regenerator Regenerator ini guys Dan jangan lupa Kita harus Ngeupgrade Ini kita guys Eh kok gak bisa sih Hah Harus butuh range guys Buat ngebuka itu ya Yang digembok Nah range nya itu Kita dapet dari mana Gap in the wall Keycard level 3 unlock Oh mungkin disini ya Keycard level 3 guys Dan semoga dia gak jatoh Para zombie Eh zombie lagi Para monster-monster ini Gak Gak jatoh guys ya Eh gak jatoh Gak hancur Itu cryogenic nya Cryogenic itu kayak Tempat buat mereka tidur Cuma Ya guys Tempat untuk mereka tidur Dan Mereka ini Didinginin gitu loh Jadi mereka itu Secara gak sadar Mereka hidup Tapi mereka tidur guys Tidur lama banget guys Bisa kayak hibernasi dingin ya Oke jadi kita udah punya ini ya Apa namanya Dan juga dia bisa di zoom Dua kali guys MP5 guys Kita punya MP5 Untuk menembak Para regenerator ini Ada dua ya guys Tadi regenerator Yang harus kita targetin Dan Kita akan mulai lawan Regenerator nya ini WITS WITS No 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 WITS Ampun Jangan Jangan hajar Gua Dulu There you go Sip Mantep guys Kita bisa langsung aja Tembak dia ya Sip Tinggal satu lagi Tapi gua harus Reload guys Gak bisa ini guys Kalo misalnya kita gak Reload Oke sip Gua udah ready lagi Untuk nembak dia Bagian kepala ya guys Satu lagi Ada tiga Parasit yang nempel Di badan regenerator ini guys Oh dan dia kabur Dia gak bisa masuk Ke area ini guys Nih dia Nih dia Oh ini yang satu lagi Nah ini yang tadi guys Aduh Ini yang tadi guys Ini yang tadi guys Nah ini dia yang tadi Dan ini juga Hmm Ini ruangan trader Ini ruangan trader Lu gak bisa masuk sini Ini ruangan trader Oke sip Waduh Oke Kalo gitu Gua harus gimana ya guys ya Untuk ngelawan dia ya Mungkinkah Ini bakal gua upgrade dulu ya guys ya Apa namanya Damage dari MP5 nya guys Kita upgrade dulu Dan MP5 ini bisa penetrate Through 5 target guys Sama kayak Punisher kita Oke sip Kita Tau ya Dia dimana tadi ya Oke sip Kita udah masuk area dia Dia pasti bakal dateng sini guys Nah itu dia Sip Mati guys Dan Pas dia mati Dia udah gak bisa Nge-regenerate lagi ya guys ya Jadi udah gak ada yang Ngesupport Kehidupan dia guys Oke Bentar Oh 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 Sip Berhasil Nice Tinggal satu lagi guys Yang di bagian situ Tapi Oh oh Dia nge-regenerate Dia nge-regenerate guys Kita harus segera reload Dan juga langsung nembak dia Sip Aman ya guys ya Akhirnya Kita bisa Ngelawan dia guys Jadi kita bisa Rada aman Untuk Muter-muter Daerah ini Oke Jadi sekarang Kita harus mencari Apa namanya Lever ya Eh bukan Bukan disini guys Lever Cari orange Untuk ngancurin Sebuah tempat Aduh Ini bisa dibuka gak sih Eh ini Harusnya bisa dibuka kan guys Kita masuk ke dalam sini kan Oh ini yang tadi nih Kayaknya gue bakal Balikin dulu Powernya Supaya kita bisa Masuk ke dalam sana ya Sip Kita pindahin powernya Jadi ke tempat kita Sekarang Terus kita bakal Masuk ke Tempat yang tadi Kita gak bisa Masukin nih Ini dia Harusnya bisa sih Nice Nah dan di dalam sini Kita nemu Gold-ingot yang Gede banget guys Mungkin kita jual Ini harganya bisa Mahal banget sih Cuma Gue kurang tau juga Oke Terus Kita harus Nyari tempat Dimana Orange itu Berada Atau mungkin Tempat ini Udah aman ya guys ya Kayaknya gue bakal Pindah ke Laboratory lagi sih Nanti Sip Balik lagi Powernya Soalnya Tanpa punya Orange itu Kita gak bisa Upgrade Kikat kita Ke level 3 guys Jadi bakal Stay di level 2 Dan kita gak bisa Ngapa-ngapain Atau mungkin Bener ya guys ya Kikatnya itu Ada di Antara Para regenerator Yang ada di Cryostatis Mungkin Gue kurang tau juga Cuma kita bakal coba Nanti Ini apa Level 3 Kikat lock kan Guys Bener Terus Ini Incubation Ini yang tadi Air current location Ada gap in the wall Oke Gue bakal coba ya guys ya Untuk ngancurin Parasit Parasit Yang ada di Badannya dia Atau mungkin Gue harus Bawa Gue harus Bawa MP Apa namanya Rifle juga ya guys ya Biar enak ya Nembaknya ya Mungkin Guys Kita udah berhasil Ngebuka Satu Sip Sip Satu lagi Yang belum Kita tembak Ini dia Aduh Aduh reload Fix Gue butuh Amo yang banyak guys Amo sama Nah itu dia guys Merah-merah tuh Di badannya ya Nah Udah mati guys Dan dia meletup Kita dapet lagi Duit ya Entah Gue Nggak bisa Mikir lagi guys Ini duit Lebih worth it Atau Atau gimana guys Atau ammo kita Lebih worth it ya Sip Dua Reload Kesempatan kita Reload guys Ini reloadnya lama ya guys Mungkin nanti Gue bakal upgrade Reloadnya dulu Abis Aduh Mati kita guys First aid First aid Sip Langsung full lagi Darah kita Nah Mati Udah Abis Kita dapet ruby lagi Dan Kayaknya gue bakal Pake pistol guys Sekali ini ya Atau mungkin Kita bisa nembak dia Oh Kita pake ini guys Kita detect dulu ya Nah ini ada range nya guys Di dalam badan dia Bener kan kata gue guys Jadi kita harus tembak Bagian Ini jantung Sama perutnya guys Sip Dua Sip Mati lagi Udah abis kah Ada lagi gak sih Oh di atas Deket leher guys Satu lagi Oke jadi gitu ya guys Kita Sebenernya Dapet range nya Nice Kita sebenernya Bunuh dia itu Gak harus bener-bener Pake thermal scope nya juga Seenggaknya kita tau guys Tempat-tempatnya itu Ada dimana ya Para parasitnya ini Dan pertama itu Ada disini Nah perutnya ya Nah sama di dada tuh Satu Sip Sok pake handgun Soalnya damage kita Lebih sakit guys Untuk nyerang dia Tapi Kita harus tau Tempatnya dulu Nah udah tiga guys Hebat ya Kita Nah ini dia Yang kita butuhkan ya Gemstone yang kotak Nah kita udah dapet range nya Kita bakal Hancurin nih Oh gak dihancurin Ternyata dibuka doang Guys ya Nah barulah Kita taro Kita upgrade Untuk ke level 3 Dan Oh 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 Kita diserang guys Gawat sekali Wah Sip Tendang lagi Waduh Ada yang Pake grenade ternyata Dan armor kita Udah habis guys Lah Astaga Yang mana sih Oh itu Yang pegang grenade Kita heal dulu Sebelum kita mati Digebuk sama si bapak ini ya Nah ini dia Ternyata itu guys Yang pegang grenade Ini juga satu ya Pegang grenade lagi Sip Oh ada lagi guys Ada lagi Ada lagi Musuhnya ada lagi Kita sekalian Dari tadi menghemat Ini loh guys Apa namanya Menghemat Amo ya guys ya Dari tadi Oke sekarang kita tinggal Rescue SD doang Soalnya tugas kita Telah selesai Untuk ngeupgrade Kikat-kikat Yang kita butuhkan ya Nah ini Belum mati Nah udah Oke sip Oh Tapi masih ada guys Masih ada Ini kayaknya yang terakhir deh Satu dari yang terakhir ya Tapi menarik juga sih guys Waduh Berubah Nice Dua Tiga Sip Tendang Kita tendang Sip Bisa guys Kita tendang ya Dan Dia Mati Dan dia Ngasih kita Amo lagi guys Bagus banget Oke disini udah Nggak ada apa-apa lagi Jadi harusnya Kita juga udah aman Kita bakal buka Kickcut level 3 Terus kita Gue mau pergi ke tempat Trader dulu Untuk sementara Karena kita butuh Si Trader Untuk Ganti Senjata-senjata Yang kita punya ya Mungkin TMP Bakal gue ganti Atau mungkin Gue pegang TMP dulu guys Gue pegang TMP dulu Nah kita pegang TMP dulu Soalnya sayang banget guys Di dalam TMP nya ini Masih ada 40 peluru Yang nggak kita pake Nantinya Kalau misalnya kita jual ya Jadi kita bakal pake dulu 40 TMP ini Baru nantinya Kita bakal jual Gitu Oke Langsung aja Kita bakal Nge-save si Essi guys Dari sini ya Sip Uh Esli Dan si Essi Keliatan guys Di tangannya Dia udah mulai berubah ya guys ya Menjadi Orang yang dikendalikan Oleh parasit Parasit guys No Essi udah nggak jadi Bening lagi Oh Ditemp Disuntik vaksin ya guys ya Itu Vaksin itu Nggak bisa nyembuhin dia Cuma setengahnya Bisa memperlambat Atau nggak Menghentikan Untuk sementara Virus Yang Berada di dalam badannya guys Biar nggak bergerak Untuk sementara Ataupun Tidak berevolusi ya Hmm Dia bilang begitu Tapi Leon juga Nggak bisa nahan ya guys ya Hal-hal yang disuruh oleh Si Sadler guys Soalnya di dalam badannya Juga ada Parasit guys Oh Mungkin Kak Leon Berniat untuk Bundir Tapi misi dia Masih belum selesai guys Hampir berubah dia Katanya ya Katanya nggak tuh Kayaknya Oke Ini gue bakal save dulu Sebenarnya kita udah Ngelewatin chapter 13 ini Dan sekarang kita akan Pergi ke chapter 14 ya Dan Seperti yang tadi gue bilang Mungkin Untuk Matilda Kita Bakal pake Cuma kayaknya Nggak bisa Gitu guys Harusnya sih Punisher kita Masih lebih jago Daripada Matilda guys Untuk sementara Karena gue belum ada Duit untuk upgrade Upgrade dia gitu Ya tapi kita Nggak apa-apa Bakal ambil M4 nya aja Soalnya kita butuh Rifle juga Sayang banget guys Soalnya peluru kita ini Nggak kepake guys Nanti yang Rifle Kalau misalnya kita Nggak pegang rifle ya Terus Ada Magnum juga Nanti bakal gue pake Untuk Ini Sub machine gun ini Dia kan damage nya Udah mendekati TMP ya Kayaknya kita bakal Pegang sih guys Kita bakal pegang dulu Oke terus kita Save lagi Sekali lagi Barulah Kita bakal Pergi Ke next chapter Ya guys Dia yang takut Kalau misalnya Dia akan berubah ya guys ya Leon Leon Astaga guys Ada yang besar guys Hatinya guys Gila baik banget guys Padahal dia Lagi Tersakiti ya guys ya Where's Louis Until the end Louis Mending Mending Soy Oke guys Kita terpaksa harus Memanginkan perjalanan kita ya Sebelum kita semua Berubah guys Gue sama Leon sama si Ashley Berubah Kita harus segera Mencari laboratori Baru kita akan pulang Dari tempat ini Oke Oh Crystal ore Mahal gak ini guys Oh Eidah ya Ternyata ya Leon Didekati oleh Semua ciwi Oh Kita dapet ikan guys Buat nambah darah Lumayan Soalnya Darah kita juga Harusnya Kihilannya udah mau abis ya Kalau misalnya kita lihat nih Oh Tapi inventory kita Gede juga ya guys Kalau dulu sih Kecil banget guys Pertama kali kita main Oke The smile has been wiped Completely from her face Annabelle is not herself anymore Writing is the only thing That keeps me sane now Jadi sebelum Ashley Yang ditahan disini Ada beberapa Cewek-cewek lagi Yang disekap disini guys Soalnya dia udah mau Berubah menjadi Para zombie ya Dan ini Kita gak usah Ke si Trader dulu guys Nanti aja kita lanjutin Kita mau Loncat dulu Tinggi bet Dan dia gampang ya guys Lari-larian Pakai sepatu boot Yang ada hak Tingginya Tingginya itu Berapa itu guys Berapa centi guys itu 5 5 5 Ya guys ya 5 sampai 7 centi Lagi itu guys Ayo Weh Ada si trader lagi Trader ada dimana-mana guys Apakah si trader ini Doppelganger Oke Kita punya Blue Spinel ya Kita harus Hancurin Blue Spinel lagi Di next area Kita harus Nyari 5 Apa namanya Blue Medallion lagi Yang harus kita tembak Dan kita hancurin Untuk kita dapetin Spinel Dan kita bisa upgrade Atau beli sesuatu Menggunakan Spinel Ini guys Nggak Guys Kayaknya Gue bakal Pause dulu Terus gue bakal Mainin target Practice nya Sampai kelar Baru nanti kita lanjutin lagi Jadi tadi Gue udah mainin Target practice nya Dan gue Dapet S nya itu Cuma satu Yang di tengah 4B Yang pake Crossbow Tapi untuk yang 4A sama 4C Itu susah banget Mungkin nanti Ada kesempatan Karena gue bakal mainin lagi Tapi sekarang kita bakal lanjutin dulu Gameplay kita ya guys Dan gue belum beli apa-apa Dari si trader itu guys Jadi Kita bener-bener Belum beli apa-apa Sama belum ngapa-ngapain ya Disini tugas kita adalah Mencari tempat laboratori Untuk kita Memperbaiki diri kita Weh Eh Wah Gue lupa guys Kalau misalnya Gagak-gagak ini Bisa ditembak Untuk ngeluarin duit ya Dan kita juga harus nyari Berapa guys 4 ya guys ya 1, 2, 3, 4 Ya guys Harusnya Eh 5 deh 5 blue medalien Yang harus kita cari Untuk kita Bisa menyelesaikan Mission kita Pertama disini Nah itu dia guys Pertama ya Kita bakal dapetin dulu Ada 5 Ternyata Ada 5 guys Banyaknya ya Berarti kalau misalnya Dari sini Yang bisa kita lihat Itu adalah Yang di atas sini Sama yang di atas sana juga ya Blue medaliennya ya Mungkinkah Ada disana Oh Kita bisa lewat bawah guys Cuma kalau misalnya lewat bawah Berbahaya gak sih guys Oh Enggak emang jalannya lewat bawah guys Gak bisa lewat jalan lain Oke Jadi disini Gue bakal lihat-lihat dulu Sekitar Siapa tau Nanti gue melewatkannya ya guys ya Medalien-medalien Yang kita cari ini loh Pertama ada disana juga Cuma harusnya dia Berada di Nah ini dia Satu guys ya Sip Dua Terus ada Tiga lagi Yang harus kita cari Satu di ujung-ujung guys Atau mungkin kita harus Jalan dulu ya guys ya Kayaknya gue bakal jalan dulu Sekalian kita nyarinya nanti Wits Dateng Nah Harusnya kita bisa Sneaky-seaky Tapi gue gak Ngesneak guys Barusan ya Dateng lagi Temen-temen ya Harus gue apain guys ini Uh Ada item Awas Ashley Si Bambang ini cabul ya Oh Ini Langsung kita Mele-in aja guys Gue takutnya Parasit yang keluarnya itu adalah Parasit tipikal yang Tebel ya guys Yang bisa nahan Kita Ini kok gak bisa gue pisauin sih Guys Gue mau Ya udahlah Karena gak bisa dipisauin Kita tembak aja Sip Dua lagi ya Dua lagi yang bisa kita dapatkan Satu di sebelah kanan Nah untuk dia ini Oh dia gak bisa Oh dia gak bisa Lihat kita guys Oh bisa deh Nice Oh armornya Itu juga Lumayan bagus ya guys Yang dia pake Oh kita gak bisa tembak Badannya Dan untungnya guys Kepalanya yang Ngasih damage ke dia Itu paling banyak Itu gak dikasih helm ya guys Kalau misalnya kepala sama badannya Dikasih helm Kita agak susah guys Untuk matiin ya guys Walaupun kita bisa tembak kakinya ya Kebanyakan Sip Nah ini dia Satu Sama satu yang terakhir guys Yang harus kita cari Itu ada di atas Kayaknya Soalnya di mapnya itu Gelap guys Simbolnya Nah jadi harusnya Kalau misalnya di atas ini Kita bisa lihat Tandanya itu ada dimana ya Nah itu dia Sip Akhirnya kita nyelesain missionnya ya guys Seenggaknya kita bisa Dapetin spinnya lagi guys Be careful guys Katanya guys Oh langsung ketahuan dong Gue kira gak bakal ketahuan Langsung aja kita tembak guys Aduh Gak bisa Tendang aja Langsung dua-duanya ya Nah Pas shieldnya ini udah kelepas Kita bisa rada 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 Hmm Astaga Nah ini Oh oh Dia berubah Dia berubah guys Dia berubah Ada satu yang berubah Oke gue bakal pake Sam machine gun dulu Soalnya ini Sam machine gunnya Bakal kita Ini ya guys ya Kita ganti nanti Sip Dan Efeknya keren juga ya guys ya Mereka Untuk racing evil yang sekarang Eh jangan di roll Jangan di reload ya Gue reload Padahal gue mau abisin Sub machine gunnya Tapi gue reload Aduh USB USB Kebiasaan guys ya Abis nembak reload Jangan guys Ya gue jadi gak bisa Ganti senjatanya dah Ini ada dua jalan Kita bisa naik Dan juga bisa ke bawah Mungkin gue bakal pilih Ke atas dulu Soalnya di atas ini Ada sebuah pintu Yang bisa kita dapetin Lima gunpowder Dan juga ammo ya guys ya Dan juga resource Yang bisa kita buat Upgrade senjata guys Oh ini kita Suruh C.S.E.N. Ngebuka pintunya guys ya Biar kita bisa masuk nantinya Oke Kalau gitu Di tempat ini udah aman Jadi S.E.N. Pegang aja Itu Hold Hold down ya Terus shotgun Jangan lupa di reload Kalau shotgun penting ya guys Ah oke Kalau misalnya kesini Oh kita buka ini Terus panggil si Esri Oh Esri ditangkep ternyata guys Esri ternyata ditangkep Esri Dimana Esri nya guys Oh ini Esri nya Jangan tembak Esri nya guys Jangan tembak Esri nya Berani-beraninya kamu Rasakan itu ya Berani-beraninya guys Pegang yang bulat-bulatnya Esri Gak akan Kuberikan dengan mudah ya Sip ammo kita udah mau habis Nice Udah inget guys jangan reload Soalnya kita mau pake MP5 nya guys Nanti TMP ini mau kita jual Jadi oke karena udah 0 Ammonya Kita bakal ganti tempatnya si MP5 ini Menjadi senjata kita sekarang guys Senjata yang berfokus untuk Sampesine gun ya Oke karena ini gak bisa kita buka Kita udah buka Pintunya yang ini dari dalem Nah sekarang kita udah bisa lewat sini guys Bareng si Esri ya Wess Aries Wah berubah dia itu guys Langsung berubah ya Nice Jatuh Jatuh Bisa kita tendang Sip Mati guys dia Kayaknya guys Kebanyakan zombie yang misalnya kita tendang Terus kena tembok ya Dia kan kena stun guys Di tembok Oh oh Tipe baru 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 guys Tipe baru guys Berbahaya Dia jadi lebih barbar ya guys ya Oh oh Sip Dia mati Eh belum mati Belum mati Parasitnya Yang Itu berbahaya banget guys Dia bisa memperkuat zombie zombie ini Terus juga bisa Bikin para zombie ini Kehilangan akal sehatnya ya guys ya Jadi lebih barbar Terus dia bisa ngerush kita guys Tanpa takut dia mati Handgun ammo 10 Nah Bagus lah Kita udah pake banyak banget ammo dari tadi Untungnya kita dikasih ammo kita balik ya guys ya Walaupun cuma 10 guys Tadi kita pakenya lebih banyak dari 10 Terus juga shotgun kita tadi abis ya guys ya 9 turunnya Kita pake semua full Dan ada ticus Tapi kayaknya itu Kalau misalnya kita Urus ticusnya itu Tidak berhubungan dengan Ini ya guys ya Tidak berhubungan dengan Mission Oke Naik Oke jadi kita disini Oh mesti tekan barengan Katanya guys Untuk ngebuka Pintu ini Dan masuknya kayaknya Juga harus barengan ya guys ya Pip Oh Oke 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 Jadi pas kita tekan F itu Dia rada telat guys Nah Rada telat dia Tekannya Walaupun gue udah tekan F ya guys ya Oke guys Jadi kira-kira gitu aja sih guys Untuk sementara ya Gameplay kita kali ini Gue akan menjadi Gameplay ini menjadi 2 part guys ya Itu part pertama yang ini Dan nantinya Akan menjadi next part ya guys ya Di part kedua nantinya guys Oke Kira-kira gitu aja sih guys Untuk gameplay gue kali ini Makasih buat kalian semua yang udah nonton video kali ini Dan kita akan bertemu lagi di next video guys Saya kesan Bye-bye Saat doang tembakan deh Uh dapet gunpowder Sub indo by broth3rmax